Terima kasih masih setia bersama kami, pemirsa pemuda Muhammadiyah dan Kokam Aceh gelar acara nonton bareng film G30 SPKI. Pemutaran film G30 SPKI ini mengingatkan generasi muda akan ancaman paham komunisme terhadap keutuhan NKRI. Pemutaran film G30 SPKI yang berlangsung di halaman gedung UCC Ahmad Dalan, Banda Aceh mengundang banyak penonton khususnya generasi muda. Pemutaran film yang digelar oleh pemuda Muhammadiyah dan Kokam Aceh itu menjadi rangkaian peringatan milat ke-53 Kokam. Tampak hadir mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh, anggota pemuda Muhammadiyah dan masyarakat sekitar kampus Unmuha. Peringatan milat ke-53 Kokam ditandai dengan penjelasan dari sejarah berdirinya Kokam atau Komando Kesatuan Aksi Angkatan Muda Muhammadiyah. Komandan Kokam Aceh, Dayawan Zulmi, menjelaskan kepada jurnalis TV Muaceh Agus Nedi Budaya, dirinya mengharapkan dengan pemutaran film G30 SPKI akan memberikan kesadaran dan pemahaman kepada generasi muda akan kekejaman PKI, dan itu merupakan ancaman yang masih nyata. Jadi malam ini kami mengadakan nonton bareng film G30 SPKI bertempat di gedung Unmuha Convention Center Banda Aceh. Ada pun maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka peringatan kebiadaban PKI dalam pengkhianatan terhadap negara. Di samping itu, kejadian G30 SPKI ini juga erat kaitan dengan nantinya lahirnya Kokam atau Komando dan siap siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Di mana waktu itu, pada tanggal 30 September 1965, masih dilaksanakan pelatihan takari di Universitas Muhammadiyah Jakarta Jalan Limau. Jadi malam pada tanggal 30 September itu, Jendal Abdul Haris Nasution mengisi materi terakhir. Jadi beliau mungkin malam itu pulangnya sekitar jam 12 ke atas. Kalau kita rangkaikan di filmnya, ketika beliau nyampe rumah malam-malam itu, nah itu saat beliau kembali setelah melatih kokam di UMJ. Yang hadir, harapan kita setelah kita menonton bernama film G30 SPKI ini, untuk internal Muhammadiyahnya bisa membangkitkan kembali semangat atau amanah yang diperintahkan oleh Haji HS Brasodjo yang merupakan komandan kokam pertama. Kelahiran Koka memiliki benang merah dengan peristiwa pemberontakan PKI. Pemutaran film G30 SPKI dilakukan mulai pukul 20.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan mendapat atusiasma generasi muda di Bandar Aceh. Agus Nedi Budaya, Seiful Hadi memberitakan dari Bandar Aceh. Terima kasih telah menonton!